Intro Sejumlah anak-anak terlihat di pemukiman rumah bordir di Bangladesh Masa depan mereka terancam dengan kondisi lingkungan dimana tempat mereka tinggal Perdagangan manusia masih menjadi isu global yang sangat mendesak di negara ini Dengan judaan individu yang tidak menaruh curiga biasanya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah dan kurang mampu menjadi korban setiap tahunnya Meskipun anak laki-laki diperdagangkan anak perempuan dan perempuan masih menjadi mayoritas korban perdagangan manusia di Asia Selatan khususnya berasal dari Bangladesh Halo Santai Mania dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Ho Siskelab Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik sehat dan penuh semangat Di channel ini kami akan memandu Anda untuk mengelilingi dunia Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Bangladesh Anak-anak terjebak di gedung-gedung bordir Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Siapkan kopi dan bersandarlah Terima kasih telah menonton! Laporan perdagangan manusia pada tahun 2022 yang lalu mencatat bahwa perdagangan manusia lazim terjadi di Bangladesh dengan kelompok paling berisiko termasuk individu yang terkena dampak pernikahan dini atau kekerasan berbasis gender generasi muda yang menganggur dan berpendidikan rendah serta masyarakat yang berasal dari kelompok marginal masyarakat atau hidup dalam kemiskinan Laporan ini mengakui bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan strategis multifasif Perdagangan manusia merupakan masalah serius di Bangladesh seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya diperkirakan bahwa 10.000 hingga 20.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya Pelaku perdagangan manusia dapat dikansifikasikan menjadi empat peran penyelenggara, pekerja segmen derita status sosial yang sangat rendah dan diskriminasi yang parah Misalnya, meskipun usia pensiun mereka paling awal 30 tahun mereka tidak dapat menikah atau kembali ke kampung halaman setelah pensiun karena mereka memiliki simbol di lengan atau tubuh lainnya maka sulit untuk menyembunyikan pekerjaan mereka sebelumnya Oleh karena itu, sulit juga untuk mencari pekerjaan lain selain itu pekerjaan rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Jika mereka mati, maka tubuh mereka akan mati dibuang ke sungai atau dikubur tanpa upacara yang layak Anak-anak memasuki industri karena alasan yang kuat Alasan utamanya antara lain, hidup dalam kemiskinan ingin melarikan diri dari anggota keluarga yang kasar dan menjadi korban kemanusiaan perdagangan manusia Status ekonomi pekerjaan berkantung pada karakteristik mereka sendiri dan karakteristika clean karena praktik seksual yang ditawarkan dan harganya ditentukan melalui tawar-menawar antara pihak penyedia dan clean Harga umumnya lebih tinggi bagi pekerja perempuan muda menari dan pemberi kerja bebas Mereka juga berkantung pada karakteristik clean seperti pekerjaan mereka Menari becak dikenakan harga terendah sedangkan pengusaha dan jasa karyawan termasuk di antara mereka yang dikenakan harga tertinggi Selanjutnya, harga meningkat pada siang hari mengingat kelangkaan pasokan Dengan demikian, harganya bervariasi antara transaksi dan pekerja berkisar antara BDT50 hingga 500 Mekanisme penetapan harga ini meningkatkan risiko clean yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan menjadi kekerasan terhadap pekerja Zaman ini diperburu oleh kenyataan bahwa mayoritas pekerja memperdagangkan di tempat-tempat yang tidak aman Seperti di jalan atau di rumah clean atau tempat tinggal pekerja untuk menghindari deteksi oleh polisi Meskipun kondisi kerja antara pekerja berbeda-beda Namun ini secara khusus mengklarifikasikan pekerja ke dalam beberapa kategori pekerja yang diperdagangkan dan yang tidak diperdagangkan Perbedaan signifikan antara keduanya adalah pilihan luarnya Pekerja yang diperdagangkan selalu diawasi oleh pemiliknya seperti pekerja senior dan mucikari Jika mereka berusaha melarikan diri atau menolak bekerja kemungkinan besar pemiliknya akan melakukan kekerasan dan memaksa mereka untuk bekerja obat-obatan terlarang dan meminum alkohol Akhirnya mereka menyadari ketidakmungkinan untuk melarikan diri Namun sebaliknya pekerja yang tidak diperdagangkan sebagian besar adalah pekerja mandiri dan memiliki kebebasan yang relatif lebih besar dalam melakukan pekerjaan mereka Semakin sedikitnya pilihan di luar yang tersedia bagi individu yang diperdagangkan dapat menyebabkan mereka bekerja di bawah umur kondisi yang bahkan lebih buruk lagi Pemerintah dan mitra GFC di Bangladesh terus berdedikasi untuk mengatasi perdagangan dan eksploitasi anak-anak dan remaja di pemukiman informal di ibu kota Daka dan wilayah lain di negara tersebut Daka adalah salah satu kota terpadat di dunia dengan lebih dari 5.000 pemukiman kumuh yang menampung sekitar 4 juta penduduk perkotaan termiskin Dengan menggunakan beragam metode para mitra membekali anak-anak dan keluarga dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi dan mencegah perdagangan manusia di komunitas mereka melalui pembelajaran Pemutaran film dokumenter Pelatihan dan distribusi informasi dan materi pendidikan Dari apa yang telah kita simak maka dapat kita simpulkan bahwa untuk terus memperdayakan generasi muda yang tinggal di komunitas kumuh untuk mengenali tanda-tanda potensi situasi perdagangan manusia dan mengambil tindakan hukum Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan setuhan jari Silahkan bagikan dan komen video ini dan request negara mana yang akan kita bahas untuk episode selanjutnya Selamat merasakan aktivitas dan sehat selalu Bye-bye sub indo by broth3rmax